. Pengusaha asal Samarinda, Kalimantan Timur Kaltim, Hasuriansyah terbang ke Jakarta untuk menemui suhut Arif 70. Dia perlihatin kepada kakek suhut yang viral dimarahi Baimuong. Pengusaha yang akrab di Sapa Haji Sasa itu mendatangi kediaman kakek suhut di daerah Jalan Sentiong, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, pada selasa tanggal 12 Oktober 2021. Alhamdulillah sudah ketemu sama beliau suhut, dan tadi saya langsung ajak jalan-jalan dan makan buat hibur hatinya yang sempat terluka, kata Haji Sasa saat dihubungi Detikkom, Rabu, tanggal 13 Oktober 2021. Selain itu, dia juga memberikan santunan uang 10 juta rupiah kepada kakek suhut sebagai modal berjualan buku. Ya semoga bantuan yang saya berikan berguna buat Bapak suhut, walaupun tak begitu besar, terangnya. Haji Sasa mengaku hatinya terketuk setelah melihat video kakek suhut yang viral lantaran dimarahi Baimuong lantaran dianggap sebagai pengemis. Dia bukan ngemis kok, dia nawarkan dagangannya, tapi oleh orang itu, Baimuong, dianggap ngemis. Walaupun, seandainya memang pengemis, sebagai orang tua nggak pantas diperlakukan seperti itu, katanya. Sasa berjanji akan membiayai kehidupan kakek suhut dan anak-anaknya yang sudah di PHK. Dia mengatakan kakek suhut tak memiliki rumah dan sehari-harinya tinggal di rumah orang tua menantunya dan berdagang buku-buku agama. Tadi saya sudah berikan nomor HP saya, jadi kalau Pak Suhut dan keluarganya ada apa-apa bisa hubungi saya, Insya Allah saya bantu, ungkapnya. Saya harap kejadian seperti yang dialami Pak Suhut tak terulang kembali, sebagai masyarakat harusnya kita saling menghormati apalagi kepada orang tua, saya juga sudah menganggap Pak Suhut sebagai orang tua angkat saya, imbuhnya. Kondisi kakek suhut yang sudah berumur dan memiliki penyakit struk membuat banyak masyarakat menaruh empati dan memberikan bantuan. Terlebih sejak videonya viral, banyak dari masyarakat biasa maupun kalangan artis memberikan donasi ke kakek suhut.